Intro Sebuah mesin jam super besar peninggalan Paku Buwono I, Raja Keratan Kartasura masih tersimpan di musim Radia Pustaka Kartasura. Paku Buwono I. Mesin jam yang disebut jam panggung ini ada sejak tahun 1740-an. Mesin jam kuno ini merupakan peninggalan dari Keratan Surakarta. Sesuai namanya, jam panggung ini dulunya diletakkan di tempat yang tinggi atau panggung di Taman Keratan Kartasura pada masa pemerintahan Paku Buwono I. Selain menyimpan mesin jam panggung, di musim yang didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono IX ini juga menyimpan banyak koleksi benda kuno lain. Di halaman depan, di depan gedung museum, para pengunjung akan menjumpai sebuah patung Dada Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Ia adalah seorang pujangga keraton Surakarta yang sangat termasyur dan hidup pada abad ke-19. Patung ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Lalu di Serambi Museum ada beberapa meriam beroda dari masa VOC yang berasal dari abad ke-17 dan ke-18. Sementara itu ada pulau beberapa meriam-meriam kecil milik Kreton Surakarta. Selain itu terdapat pulau beberapa arca-arca Hindu Buddha. Antara lain terdapat arca Raro Jonggrang yang artinya adalah perawan tinggi namun sebenarnya adalah arca Dewi Durga. Selain itu ada pula arca Bodhisatwa dan Siwa. Arca-arca ini ditemukan di sekitar daerah Surakarta. Museum Radia Pustaka memiliki koleksi yang terdiri dari berbagai macam arca. Pustaka adat, wayang kulit, dan buku-buku kuno. Terima kasih telah menonton! Berada di kamar bagian barat terdapat sebuah patung kepala raksasa yang terbuat dari kayu dan merupakan hasil karya Pak Kubuwo 05 ketika dia masih seorang putra mahkota. Patung tersebut jumlah sebenarnya adalah dua, yang satu lainnya disimpan di Kreton Surakarta. Patung ini ialah hiasan depan sebuah perahu yang dipakai untuk mengambil permasyuri Pak Kubuwo 04 yang berasal dari Madura. Sampai sekarang patung ini masih dianggap keramat dan sering diberi sesajian. Museum Pratipus Toko bahkan museum yang tertua di Indonesia yang berdiri 28 Oktober 1890. di Hulu pertama kali museum ini bertempat di Kepatian. Kepatian yang memberikan mendiam kaira sosro tinggi kerat bebat, yaitu Kepatian Dalam pada masa Inggris Siniun, Pak Kubuwo 05 yang ke-9. Kemudian berlanjut ke Pak Kubuwo yang ke-10, itu museum Ratu Pus Toko yang dulu di Kepatian, yang namanya dulu memang belum museum, tapi pahaman Ratu Pus Toko. Yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang konsen terhadap budaya, terutama tentang naskah. Karena namanya Radio Pus Toko. Radio itu pemerintah, pemerintahan, kemudian Pus Toko atau kitab atau buku-buku 0 ulama. Jadi dulu memang koleksinya pertama kali ya dari buku-buku kuno. Kemudian 1 Januari 1913 itu pindah ya dari Kepatian ke Gedong Katipolo yang sekarang ada di Jalan Seramat Priyati ini. Menyimpan koleksi berupa apa saja Pak? Di samping menyimpan naskah-naskah kuno, museum Ratu Pus Toko juga museum yang, ini bukan museum khusus, ini museum umum, artinya menyimpan berbagai koleksi benda, koleksi benda-benda kuno. Di antaranya ada wayang dari berbagai jenis wayang, ada wayang klik purwo, kemudian ada wayang tengol, kemudian ada wayang martio, kemudian ada lagi wayang pekcil, kemudian wayang tukoro. Wayang Bali pun ada juga. Jadi ada berbagai jenis wayang di sini. Kemudian ada koleksi gamelan ya seperti ini. Gamelan yang, gamelan ageng, adanya gamelan yang komplit para susterlidru dan belom. Kemudian juga ada koleksi Tosan Aji. Tosan Aji itu pusaka. Ada keris, yang terutama keris. Ada tobat juga, ada ruang Tosan Aji. Kemudian ada ruang arca, arca perunggu, ruang perunggu. Khusus koleksi-koleksi arca perunggu. Kemudian juga arca batu yang ada tempatnya di luar musim ini, di sebelah timur musim. Kemudian ada koleksi lagi yang sangat terkenal ini ya, Masterpiece. Seperti bersanak, kita lihat yaitu tentang cantik rojomolog. Santik Rojomolog itu merupakan hiasan perahu rojomolog pada masa pemerintahan Pakup Bono yang keempat. Dulu dipakai berlayar sampai Ganggrese, dari Surakota Ganggrese. Kemudian ada lagi tentang meriam ya, yang ada di depan itu. Kemudian ada lagi mata uang. di luar musim paling belakang. Kemudian yang sangat kuas juga ini ada jam. Jaman Kartosuro. Jaman Kartosuro. Kemudian ada tebeng ya, setelahnya tebeng untuk hiasan di rumah. Seperti itu. Tapi di ruang naskah. Di ruang naskah itu juga Jaman Kartosuro juga. Kemudian ada lagi tentang apa, benda namanya antihan untuk memintal benda. Itu mengadakan pada waktu masa PP3. Kemudian masih ada lagi Orgel dari Napoleon Bunaparte. Yang ada di koleksi depan. Nah ini foto tentang apa, memorim. Pusti Hadiru Joyo ya, pada waktu dulu ya. Kantornya di situ tempatnya. Nah di situ ada terpapar atau terlampang foto-foto Raja Surakarta. Kemudian juga foto-foto para pengurus Raja Pustokok. Dari Surakarta, Nganjuk TV mengaporkan. Terima kasih telah menonton!